Masih mengenai peredaran narkoba, Mirsa Poldaryau menggagalkan penyelundupan 10 kg sabu dari luar negeri. Sementara di Jakarta, polisi menggagalkan pengiriman 5,2 kg sabu di pulbus. Tersangka S dan A2 kurir narkoba jaringan internasional ini ditangkap polisi saat membawa 10 kg sabu dari Dumai ke Pekanbaru. Keduanya sudah tiga kali menjadi kurir sabu yang berasal dari negara tetangga. Rencananya sabu akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Dia kenal wajah yang membawa, yang menyerahkan barang, cuma tidak mengenali siapa namanya. Karena yang menyerahkan barang kepada masyarakat pun juga kesuruhan dari orang lain. Itu yang sekarang lagi kami dalami. Kemudian juga tujuannya ke Pekanbaru itu hanya transit di kota Pekanbaru untuk diedarkan ke daerah yang lainnya. Dan itu pun juga dia belum tahu ke siapa barang ini akan diserah terimakan. Karena keburu kami ditangkap lebih dahulu. Usai gelar perkara, polisi dan petugas BNN langsung memusnahkan barang bukti sabu. Atas perbuatannya, kedua kurir dijerat pasal 144 dan 122 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara sumur hidup. Sementara di Jakarta, seorang pria ditangkap polisi karena membawa 5,2 kg sabu. Tersangka ditangkap di pulbes antar kota antar provinsi kawasan Ciputat, Tanggerang Selatan saat menunggu bes tujuan Jawa Tengah. Penangkapan tersangka merupakan hasil dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Mampang, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2019. Berdasarkan pengakuan pelaku, sabu ini milik TM yang saat ini masih DPO. Ketika dipul Rosaria Indah, disitu dilihat pelaku BM ini sedang membawa tas. Kemudian dari tas tersebut dilakukan pembedaan oleh anggota restrim dan ditemukanlah barang bukti 5 bungkus sabu, kemudian 2 bungkus kopi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidir 112 ayat 1, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Ainus melaporkan.